Halo kawan-kawan semuanya selamat datang kembali di channel saya nah di video kali ini saya akan membagikan manajemen pakan untuk pendederan ikan nila nah ini sudah saya buat table pemberian pakan dari DOC 1 sampai DOC 10 atau dari satu hari setelah penebaran sampai 10 hari penebaran dan saya menggunakan pakan PSC PSC-1 dengan kandungan protein 38-40% ini dia nah ini pakannya berbentuk seperti bedak atau powder nah ini dia untuk populasi ikan 20.000 ekor karena saya menggunakan patokan per 10.000 ekor itu 100 gram pakan untuk 10.000 ekor dengan penambahan pakan per hari itu 5 gram jadi ini 20.000 ekor yang saya sudah sebar kemarin itu untuk pertama yaitu 200 gram pakan di DOC pertama dan penambahan pakan berikutnya itu 10 gram ini dia dari 200 210 220 sampai 290 di hari ke-10 dan seterusnya sampai di hari ke-14 atau sampai 15 nah ini untuk pembagian jam pakannya itu saya bagi tiga waktu di jam 9 pagi jam 12 siang dan jam 3 sore nah selanjutnya ini saya akan memberi pakan di sini di DOC pertama di pagi hari di jam 9 nah ini pakannya sudah saya timbang 65 gram dan untuk penambahan aditif pakannya saya menggunakan vitamin C ini vitamin C sudah saya larutkan dengan air saya cukup menggunakan satu tutup botol saja lalu diaduk secara merata nah pemberian vitamin C ini bertujuan untuk menjaga imunitas terus tubuh ikan agar kuat dan sehat sehingga tahan dari serangan penyakit nah selalu biarkan selama 10 sampai 15 menit agar vitaminnya meresap ke dalam pakan nah sudah 15 menit dan sudah mengering dan langsung kita beri ke ikannya caranya caranya langsung diberi saja seperti ini dan tebar secara merata ya di beberapa titik dan tebar secara merata ya di beberapa titik agar ikannya agar ikannya mendapatkan pakan yang merata sehingga tidak ada ikan yang tidak kebagian makanan kebagian makanan nanti akan mempengaruhi size atau ukuran agar tidak terlalu belantik atau ukurannya jomplang bedanya nanti ada yang besar ada yang kecil jadi jadi pakannya harus merata ketika suara tahan lalu lalu selamat menikmati selamat menikmati untuk pendederan nilai hitam dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya